Sederlun sebilah parang panjang kira-kira 40 cm itu berkilau terkena pantulan cahaya matahari. Siapa sangka senjata yang di daerah lain disebut golok itu sebelumnya hanya besi rongsokan. Besi bekas onderdil mobil tersebut dibeli dari pedagang rongsokan seharga 8.000 rupiah per kilogram. Besi berbentuk per itu dibelah menjadi 4 bagian, kemudian dibakar hingga merah membara. Selanjutnya ditempa sampai pipih hingga menjadi sebilah parang. Keahlian membuat parang yang dimiliki pandai besi di desa Ujung Bawang tersebut telah diwariskan secara turun-temurun. Zaludin misalnya, ia memiliki keahlian membuat parang yang diajarkan orang tuanya sejak ia tamat sekolah dasar, kemudian diturunkan kepada Suparman anaknya. Terima kasih telah menonton! Hal serupa juga dilakukan Rais. Kakek empat cucu itu membuat parang di Bantu Mursidin yang merupakan anak laki-laki pertamanya. Ada 10 keluarga yang berprofesi sebagai pandai besi. Setiap hari, satu perajin mampu menghasilkan 8 sampai 10 bilah parang. Mereka menjualnya dengan harga Rp50.000 per bilah, sedangkan pisau Rp25.000. Ini hasil apa? Hasil apa pembuatan ini? Ya, pandai besinya. Ya bapak-bapak, ada juga ini jalan di sini. Ada juga di limau. Sekali sekali bawa juga ke Busalap. Ke Nias apa? Hmm? Ke Nias? Nah, kenyata ke Senabang ada juga kemasi itu. Ada juga orang Senabang, orang Pro banyak. Kalau burus itu sudah ada itu. Kendalanya selamanya apa? Kenapa? Pembuatan pandai besi ini. Bahannya? Ya, bahannya atau apanya yang jadi kendala? Yang susah. Yang susah ya? Pokoknya, kalau nggak ada uang kami, ya semuanya susah. Beri besi, beri arang, beri gagang. Berapa banyak sehari mampu diproduksi? 8 dijitlah sebuah hari. Per orang ya? Ya, satu pondok lagi. Ada berapa pondok, Pak? Hmm? Ada berapa pondok? Kami sini, semua 10. 10 ya. Berarti kali 8, 80 parang ya? 7 lebih kurang ya. 10 juga yang lebih, Pak. Satu parangnya berapa? Satu parangnya berapa harganya? Harganya jual apa? Encer apa borong? Encer, kalau encer? Encer, limpul. Limpul ya? Borong? Kalau borong 40. Saranaiwan, saranaiwan. Tak hanya itu, untuk kebutuhan warga singkil, parang yang dalam bahasa lokal setempat disebut pisau itu juga untuk memenuhi permintaan warga 10 salam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.